halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel galeri berjalan omong lho kumpungnya Jakarta kira topeng Jakarta nandorik lho nah ini topeng ponorokkan topengnya palike topeng Yusika ndlundung ndlundung topengnya 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 seperti yang ini topengnya 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 bayu bagaimana gandung ini gandung lagi nah ini lor jadi perbedaannya model topeng jakartanan dan topeng ponorogonan seperti ini ini topengnya Yosika dan punggih ini buatan dari palekek semua dua ini bahan tanya balik ke yang ini yang mata rambut ngakulur ini yang masang rambut ini Yosika tapi tak dandani kayak rambutnya masang ini ya topeng andalan Yosika yosik kanan yosik kiri ini punggih nah ini perbedaannya ini lor jadi lor kalau topeng Jakarta itu pahatannya khas seperti ini modelnya pahatannya simple terus itu ini kebanyakan ini kotak-kotaknya kotak-kotak gini terus ini yang ini hidungnya ada lubangnya tapi bagian mulut ini rata-rata kalau topeng Jakarta ini enggak ada lubangnya mulutnya bibirnya ada lubangnya ini topeng ajis itu dua versi nih yang ini versi Madinan nah jadi topeng Jakarta itu ada versi ini dikong rogol mungkin ini versi Madinan versi Madinan ini jadi topengnya ini aslinya dari Madinan terus dirombak lagi sebelum dicet sebelum jadi di mentahan masih mentahan tuh dirombak lagi sama Pak Dekik jadi pengrajin topeng Jakarta itu Pak Dekik biasanya yang buat topengnya di Jakarta tempatnya nih Pak Dekik ini udah cukup lama kebanyakan modelnya seperti ini hidungnya pendek terus modelnya besar ini kemudian terus bagian pipinya ini langsam misalnya hampir-hampir-hampir nggak ada lekuannya yang tajam lainnya bedanya kalian ada sudutnya tajam sini ini nggak ada terus kalau versi Madiun ini ini biasanya udal bibirnya seperti ini tapi ini cat giginya sudah dicetulang ini jadi giginya banyak ini kecil-kecil terus yang ini yang versi Madiun ini Jakarta versi Madiun hidungnya nggak ada lubangnya balut jadi cuma ada lubang mata disini nah mendapatkan dalamnya seperti ini nih ada paku sambungan hidungnya dua ini terus ini ini nggak ada pakunya ini bekas ada apa jadinya dalam jadinya warga jenuhnya warga ini ralunya kalau usah malas ini model Jakarta nanti seperti ini terus sirifasnya lagi biasanya di bagian ini jangkutnya ini jangkutnya hampir sama di jangkutnya yang bagian tengah itu lancip ada sudutnya kita lancip gini nah ini lancip gini terus bahkan simpel dari samping seperti ini terus ininya tipis nah yang khas dari rambutnya ini biasanya penataannya cuma dari sini loh bawahnya sampai sini aja jadi ini disambung sama kumisnya ini menutup tingkat kelihatan dan juga yang ini yang ini modelnya kebawah jadi kumisnya double dua ini yang samping ini kebawah terus ini nyamping-nyamping jadi lihatnya seperti ini ini jangkutnya dari samping juga kelihatan karena masangnya cuma nyampe sini nyampe samping sini ini rambut sampingnya pakai suri atau jambak terus jambulnya putih double hitam bagian belakangnya hitam pemasangannya seperti ini kulitnya kelihatan dari belakang khas Jakarta yang ini kayaknya versi ponorogonan Jakarta maksudnya mentahnya mungkin dari ponorogo ini kalau hidungnya hampir-hampir mirip cuma bedanya di mata kalau matanya nih agak mirip topeng ponorogonan memang ini yang bedakan ini matanya agak jaraknya ini agak jauh lor antara sini sampai sini agak jauh ini jadi kesini dan kesini bisa dilihat kalau ini senter ke tengah matanya bagus yang ini yang yang bagus model mulutnya seperti ini mulutnya seperti ini giginya cakep jadi model topeng seperti ini ini pakem tapi buat obyokan buat pentas dihidupin model galak bisa model teges bisa narinya model kalaman juga bisa jambutnya ini full hitam hitam coklat jambulnya double jambulnya double jambulnya double jambulnya jambulnya juga dilipat ini sambungan di sini sambungan di sini ini rasanya nggak dilipat jadi model pak leke sudah mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu kalau model pak leke itu rata-rata seperti ini kalau buatan saya itu cenderung versinya ke modelnya pak leke sama model ponorogonan yang ciri khasnya di sini bagian pipinya ini ada sudutnya ini ada sudutnya ada nyamping sini sama bawah terus hidungnya modelnya tipis-tipis seperti ini kan sip ini kan besar hidungnya ini kan besar hidungnya besar lagi jauh 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 untuk yang pes dipakai nari ini ada di videoku nanti lihat video yang model Jakarta nggak dipakai nari seperti apa model ponorogonan sudah banyak yang tahu jauh langsung sekian kita mau kendung yang dimakai sekarang untuk pengetahuan teman-teman semuanya